Intro Halo teman-teman, selamat datang ke channel Pukai Kantaran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Ovin Dan di video kali ini, kita akan kembali mereview sebuah add-on dari Trends teman-teman Dan add-on yang akan kita review kali ini Merupakan sebuah add-on yang sangat-sangat-sangat gue rekomendasikan untuk teman-teman miliki Karena ini adalah add-on gratis yang sangat berkualitas menurut gue teman-teman Add-on ini bisa support di PC ya, kalau di Android seinget gue nggak support Tapi untuk Trends di PC seperti Trends 2019, Trends 2022 itu sudah support teman-teman Dan spesialnya lagi, add-on ini sudah PBR dan sudah ada scriptnya teman-teman ya Jadi kita akan lihat seperti apa Ini merupakan K3 BD by Java Sario teman-teman Add-on ini gratis, freeware Tapi kualitasnya persis dengan kualitas add-on-add-on payware yang ada teman-teman ya Kita akan coba lihat secara detail apa saja fitur-fitur yang ada di add-on gratis ini Oke langsung aja kita masuk ke dalam review-nya Di depan kita sudah ada satu unit K3-0-0-8-0-9 BD teman-teman di Poinduk Bandung Kita akan coba lihat ya dari sekilas luar dulu ya Nah ini kan di dalam nih, ini kita coba keluar dulu Ini add-onnya sudah PBR ya, tuh ya kita coba kelilingin dulu Tuh, wah PBRnya mantep juga ya Tuh, PBRnya mantep teman-teman Skinnya detail Skinnya detail ya Skin garis abu-abu dan oranen detail Bahkan disini trackmarknya juga detail Detail banget Ini bagian sambungannya ya teman-teman Bagian sambungannya detail Tuh ya, bahkan sampai ke pelat sambungan yang di bawah sini ya Ini detail banget, sumpah Mantep ya Kita akan coba ke bagian sini Nah ini juga, ini lampu Ini ya, lampu semboyannya juga detail Wah ini gila sih Untuk yang katanya add-on freeware ya Ini gila sih kualitasnya sih Ini kualitas payware banget sih Tuh ya teman-teman bisa lihat tuh Bahkan sampai ke jendela-jendela Ke baut-bautnya gini ada detail ya Tuh, ada baut-bautnya gini ya Mantep banget sih Dan ini dibagikan secara gratis teman-teman Nanti untuk teman-teman yang ingin mendownload Silahkan saja Di deskripsi akan gue sertakan link Dari fanspage creatornya ya Java Sario Nanti silahkan teman-teman cek disana Di fanspage-nya ada linknya kok Ada link downloadnya dan secara gratis ya Dan juga sudah dilengkapi link depthnya Jadi tinggal download-download aja Ntar masukin semuanya Udah aman ya Tuh ya Uh, mantep ya Uh, gila sih Mantep banget Sumpah Sumpah ini mantep banget teman-teman Sumpah ini gue nggak bohong Ini gue nggak bohong Nggak menambah-nambahkan Ini keren banget sih Tuh ya Pintunya tuh bertekstur loh Nggak lurus-lurus doang tuh Teman-teman bisa lihat Bodinya tuh bertekstur Jadi kalau teman-teman yang Sering naik kereta Kan bodi kereta tuh Agak bertekstur gitu ya Agak Agak Bukan penyok sih Apa ya namanya ya Lempengannya tuh nggak lurus gitu loh Nggak rata Dan ini di Kereta ini ada Dibuatkan Mantep ya Tuh buginya juga detail Ini kalau nggak salah Buginya pakai buginya MNA teman-teman ya Tapi linknya juga sudah ada disana Jadi silahkan teman-teman Tinggal download aja Kita lihat di bagian atap Tuh ya Bagian atapnya detail banget Uh Pantulan cahayanya Mantap Sudah PBR ya Ini K3 Cocok banget kita pakai Buat dinas nih ya Kayaknya mungkin gue Bakal coba untuk pakai Kereta ini untuk dinas nanti ya teman-teman Mantep Detail banget Ini masih bagian luar teman-teman Masih bagian luar Kita akan coba Ke bagian dalam ya Untuk pintu dan animasi-animasi Itu digerakkan melalui HTML script Jadi tidak langsung dari Pintunya ya Nah Kita akan coba Dari HTML script Oke Cara memunculkannya adalah Dengan teman-teman klik kanan Dan view details Nantinya akan muncul Control panel Seperti ini teman-teman Nah disini Itu ada beberapa hal Yang bisa kita munculkan ya Itu ya Pertama kita coba Dari atas dulu Disini Pintu dulu Pintu utama Pintu utama Sebelah kiri Kiri yang mana ya Kiri kayak sebelah sana deh Nah ya benar ya Sebelah kiri Dan kiri B Itu yang ini Itu ya Pintunya kebuka Sudah ada animasi buka tutupnya Kemudian pintu kanan Pintu kanan yang sebelah sini Itu ya Kebuka Tuh pintu yang kebuka loh Sudah ada scriptnya Dan ini ada aksesoris Yang bisa kita tampilkan Dan kita hide juga Nah disini kita akan coba Pertama dari papan nama ya Papan nama sudah bisa dimunculkan Disini ada Satu, dua, tiga, empat pilihan Yang pertama adalah KA Ini ya Bandung Raya ya Ekonomi Kemudian ada KA Kehuripan Kiara Condong Blitar Kemudian ada KA Kuto Jaya Selatan Dan yang bisa teman-teman custom Jadi kalau teman-teman mau tampilkan Itu bisa di Tinggal diriskin ke sini ya Jadi misalkan kalau mau dinas Kereta apa gitu Yang pakai kereta ekonomi Tinggal diriskin aja Gampang banget Dan disini juga ada Peta perjalanan Nah ini Peta perjalanan itu Ada di sebelah sini ya Di bagian dalam sini Nah ini ya Nggak kelihatan ya Coba kalau dari dalam Kelihatan nggak sih Kita masuk dulu ke dalam ya Teman-teman ya Ini pintu dalam kita buka dulu Nah ini bisa dibuka ya Pintu dalam bisa dibuka Kita coba masuk Ini sekalian kita review Bagian dalamnya ya teman-teman ya Nah ini dia Peta perjalanan ini Untuk KA Bandung Raya Ekonomi Nah ini bisa di hide Seperti ini Kemudian bisa kita ganti Misalkan kita mau pakai Koto Jaya Selatan nih Sudah ada juga Atau kita mau ganti Kahuripan itu juga Sudah ada teman-teman Jadi sudah lengkap Kemudian disini Kita bisa tampilkan Ini ya Rantai-rantai Tuh rantainya Kalau teman-teman lihat Di sebelah sini Ini rantainya Bisa disambung Atau bisa dilepas Sama seperti ini Ini juga papan S21 Sama lampu semboyan 21 Lampu semboyan 21 Yang di bagian sini sih Tapi itu kalau malam Nanti bakal hidup Untuk nomor KA Juga bisa kita tampilkan Tapi disini secara default Maksimal hanya sampai nomor 8 ya Dan nantinya nomor KA ini Yang ditampilkan disini Itu akan ngelink Dengan nomor KA yang ada di dalam Jadi misalkan kita contohkan Nomor 1 ya Dan kalau kita lihat ke dalam Itu disininya tuh Nomor 1 juga tuh Tuh yang ngelink Dan kalau kita misalkan Ganti ke nomor 2 deh Tuh ya Nah ini juga ganti Jadi nomor 2 Jadi udah Detail banget teman-teman ya Tuh ini adalah Create by Java Sario Mantap sih Kita akan coba Lihat tekstur dalam ya Teman-teman Itu ya Kita akan coba Lihat tekstur-tekstur Di bagian dalam Pertama dari bagian sini dulu Ini ada Oh ini rem Ini ya Rem darurat Uh mantep banget Detail banget ya teman-teman ya Ini toiletnya Toiletnya kita masuk aja Uh Toiletnya detail banget Toiletnya detail banget loh Ya ini skin sih Tapi detail banget Toiletnya masih skin ya Tuh Oh mantap sih Mantap 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 banget Dan kita akan coba lihat Ke bagian-bagian yang ada disini Bagian-bagian kursinya ya Teman-teman Kalau mau lihat nih Kursinya detail juga Bagian lantai Dan segala macem ya Ini kita akan coba Jalan kesana deh Tuh ini Ini bener-bener detail banget Menurut gue Untuk Apa ya namanya ya Ini hampir sama persis Seperti konten payware Tuh ya Kalau teman-teman lihat kayak gini Udah persis kayak konten payware sih Kalau menurut gue Tuh detail banget loh Detail-detail Detail parah gitu Udah kayak konten payware Teman-teman Dan ini keren banget sih Dan ini dibagikan Secara gratis ya Wah luar biasa Bisa sih Mantep banget Kreatornya ya Tuh ini toilet ya Sama seperti yang tadi Dan ini sudah ada mode malamnya Gue hampir lupa Ini sudah ada mode malamnya teman-teman Sekarang kita akan coba Bentar Kita ganti ke malam ya Nah tuh Tuh teman-teman lihat Ini gue coba cek dulu Mode malamnya Ketika diputar di malam hari Atau ketika kita lihat di malam hari Itu Benar-benar Realistis ya Bagus banget menurut gue Dari luar itu terlihat Benar-benar Ya kayak Kayak kereta di malam hari Jadi pencahayaannya itu pas menurut gue Seperti konten-konten POR yang ada ya teman-teman ya Dan kalau kita lihat ke dalam tuh ya Tuh Wah Gila Dalamnya Mantep banget Night mode-nya gila sih Ini gue tidak melebih-lebihkan Atau menambah-nambahkan Gue tidak dibayar oleh kreatornya Tapi ini menurut gue secara pribadi Keren banget Ini keren banget teman-teman Ini bener-bener Menjadi salah satu Konten yang sangat gue rekomendasikan Untuk teman-teman memiliki Ketika teman-teman membutuhkan Gerbong K3 ya Tapi Untuk misalkan Kalau konten pewer Harus nabung dulu Tapi kalau ini Tinggal teman-teman download Untuk linknya Sudah gue sertakan di deskripsi Link fanspadnya Silahkan cek di sana Dan jangan sampai kelewatan ya Kita kan gak tau ya Sampai kapan ini akan jadi freeware ya Siapa tau nanti Freeware terbatas gitu ya Tanggal-tanggal tertentu Ternyata linknya sudah ditutup Kita juga gak tau Tapi yang pasti ini Keren banget Dan sangat gue rekomendasikan Teman-teman bisa lihat Sampai detail-detail jendilanya juga Tuh Detail-detail jendila Nomor kursi ya AC-nya Lampu-lampunya Speakernya Dan segala macemnya Ini Menurut gue udah Ya luar biasa detail sih Tinggal download aja Linknya lengkap Depthnya lengkap Jadi Ini Sangat gue rekomendasikan Untuk teman-teman miliki lah Dan gue pribadi juga Mungkin akan menggunakan Kereta ini Sebagai Kereta yang akan gue dinaskan ya Karena Seperti yang teman-teman tau lah Kita kan selalu Kalau bisa ada yang PBR ya Kita pake yang PBR ya Tuh ya Tekstur bodinya itu loh Mantep loh Tekstur bodinya mantep banget gue lakuin Oke teman-teman itu dulu Untuk review kita Terhadap Gerbong K30809BD By Javasario Ini merupakan konten Freeware teman-teman Konten gratis ya Jadi bukan PBR Ini adalah gratis Jadi teman-teman bisa download langsung Silahkan Cek linknya ada di deskripsi Link dari fanspage creatornya Nantinya dia akan jelaskan disitu Downloadnya dimana Kemudian nanti Depnya apa aja Silahkan teman-teman cek disana ya Dan yang pasti Depnya lengkap Dan ini Sangat gue rekomendasikan Untuk teman-teman Oke Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir Hingga di akhir Menonton video ini Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe channel ini Agar teman-teman Gak ketinggalan konten-konten terbaru Serta live streaming selanjutnya Yang akan gue upload Di channel ini teman-teman Akhirnya tadi gue Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye